Wah, kalau suruh nanya agak sulit. Soal alutsista juga boleh. Alutsista, enggak nangkep dong ya. Pak, kalau kalian nanya mungkin yang sederhana-sederhanya aja ya Pak. Dengan pertempuran yang dua itu, Bapak merasa diuntungkan enggak Pak? Kalau saya maju, banyak yang cemburu. Itu enggak kira-kira gitu. Banyak yang cemburu, banyak yang sakit hati, banyak yang menghambat. Kira-kira begitu. Berjodoh sama Mas Anis, saya sampaikan kepada Pak Presiden. Pak Presiden, melewat orang sih, enggak ketemu langsung. Setelah berjodoh? Iya, setelah berjodoh. Pak Presiden, kali ini saya sudah menemukan jodoh saya. Tolong dong restui juga, jangan hanya itu-itu yang direstui. Kami ingin alternatif nih. Kamu mau enggak gabung sama kita? Terus jadi apa saya di situ? Ya, Capres lah. Saya bilang gitu kan. Kalau Capres boleh enggak? Masih nawar. Masih nawar. Masih nawar. Saya nawar. Langsung saja saya akan undang moderator pada hari ini, yaitu Ari Putra dan Budi Adi Putra. Halo. Selamat siang teman-teman. Apa panggilannya? Future Leaders. Apa panggilannya? Bener kan? Mana FD? Future Leaders ya? Eh, ini gue agak ragu-ragu tadi mau manggil Future Leaders. Kata saya Iman, lah Future Leaders-nya kan gue, bukan mereka. Biasanya ini tulisan kayak gini, Vice Presidential Candidate ini ada di Billboard-Bilboard ya. Sekarang ada di backdrop-nya IDN Times nih tulisan ini. Betul. Nah, gimana Ari? Menarik nih, hari ini. Panggung Total Politik. Dan pertama-tama sebelum kita akan mulai sesi VP Candidate kali ini, ya perkenalkan dulu ya. Kami dari Total Politik. Betul. Nama saya Budi. Nama saya Ari. Dan kita kurang relate sama Gen Z-Gen Z ini sebenarnya ya. Iya. Karena narasumber kita biasanya penerima vaksin tahap pertama prioritas. Betul. Iya kan? Yang di kantongnya bukan vitamin C, tapi obat anti-kolesterol. Iya, kalau teman-teman ketemu teman-teman lainnya biasanya pamer-pameran handphone gitu kan, jam tangan. Kalau mereka kalau kumpul pamer-pameran obat, ini lebih bantet nih obat nih. Oke ya, kita Budi ya. Gue Budi, lu Ari kalau kita digabung jadi apa nih? Nggak, nggak relate sama Menko Minfo mereka. Iya, iya, iya. Oke. Kita ada sarung nih, Dirk. Coba kita tes ya. Ngapain mereka ada sarung? Eh, eh, eh. Eh, enak. Eh, kayaknya salah deh. Kayaknya lu kurang ahli deh. Enggak lu. Sakit cu. Beneran. Langsung aja dir, kita panggilkan ahlinya. Iya, ahli pemakai sarung. Iya. Siapa aja lagi kalau bukan? The one and only. Muhaymin Iskandar. Iya. Sebelum duduk, Gus Muhaymin. Tolong kasih tutorial dulu ke Budi. Bener nggak tadi? Bener nggak tadi? Jaran map-nya yang bener kayak gimana. Bener nggak tadi? Ya. Ini dianalisa, dinilai dulu tadi kawan ini. Bener apa nggak tadi? Ini sarungnya sarung mahal jadi agak susah ini. Tes dulu Cak ke Budi, Budi, Budi. Iya, iya, iya. Coba, coba. Ayo. Jigur. Kenceng. Dan yang kedua, kita kan kemarin udah ada tutorial untuk menyelepet. Sekarang gimana tutorial menghindari selepetan, Cak? Coba kita coba. Gantian. Ayo. Menghindari. Ayo. Ya. Ya. Oke, tepuk tangan buat Cak Imin. Itu tadi tutorial menghindari selepet ya. Yang berikutnya tutorial menghindari hukuman bawah selu gimana tuh ya? Oke, Gus monggo-monggo. Kita duduk, kita duduk. Aduh. Apa kabar, Gus Imin? Pertanyaan. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Terima kasih IDN, Uni, sama co-founder ini. Pak, siapa ini? Siapa, ayo. Winston dan William. Winston dan William. Terima kasih atas undangannya. Wah, saya ini sudah lama menghindari dua orang ini. Di total politik, karena takut saya mau datang. Eh, gak taunya ada dua orang di sini. Nasib ini. Memang itulah. Dan ini semua future leader, Cak Imin. Ya, Anda merasa ini gak? Tersinggung gak dengan future-future leader ini? Harusnya kan Anda yang future leader, bukan mereka kan? Kalau mereka future leader, kalau saya next leader. Wah. Maksudnya, habis Pak Jokowi gue. Patih. Nah, kemarin itu di... Jadi, salah satu hal yang paling saya salut dari Gus Muhaimin itu adalah soal rebranding. Betul. Nah, dari awal, Cak Imin. Betul. Gus Ami. Gus Muhaimin. Gus Muhaimin. Ya. Gus Imin. Ya. Jadi, apa maksudnya di rebranding terus ini apa maksudnya, Gus? Kalau produk itu, ada captive market-nya. Nah, captive market Jawa Timur ya, Cak Imin. Captive market Sarungan, pesantren ya, Gus Imin. Satunya lagi apa tadi? Gus Ami. Gus Ami itu captive market untuk yang tidak mau nama ku panjang-panjang gitu lah kira-kira. Nah, disingkat aja. Abdul Muhaimin Iskandar, Ami. Oh. Captive market SBY ya. Susilo Bama Yudin, SBY. Waktu itu saingannya AHY, masa saya Muhaimin kepanjangan. AHY, Ami gitu kan. Iya. Tepuk tangan untuk Gus Muhaimin. Nah. Tapi, bedanya Gus sama Cak itu apa sih? Ini kan mungkin genjet-genjet ini, pada gak tahu nih. Iya, Cak itu Jawa Timuran ya. Cak, kayak Mas itu Jawa Tengah, Kang Mas, Akang Jawa Barat, kalau Jawa Timur Cak. Nah, saya waktu dewasa panggilannya Cak, waktu kecil panggilannya Gus. Kenapa panggilannya Gus? Karena saya lahir tinggal di pesantren. Oke. Di pesantren itu manggil temennya semua di antara yang ada senior itu manggilnya Gus. Jadi kalau Jawa Timur Cak. Tapi, kemudian ketika saya pindah Jogja, orang tahunya saya orang Jawa Timur, ya sampai gede sekarang lebih banyak yang manggil Cak. Nama Twitter saya juga Cak Imin Now. Jadi kalau mau follow silahkan, Cak Imin Now. Promo-promo. Udah gak dibayar, promo gak boleh kan keterlaluan ini. Dan ini, kegagalan branding itu Gus Imin, Gus Ami segala macem, itu karena gagal karena Twitternya Cak Imin masih Cak Imin Now. Iya, kecuali udah berhasil tuh kayaknya udah niat lah. Iya, maunya aku ganti. Yang di Twitter maupun di IG. Tapi saya khawatir centang birunya hilang. Jadi, ya sudah. Eh, sekarang hilang juga gak apa-apa, yang penting bayar. Nyesel juga kok kakak Ganti itu. Gimana perasaan Gus Imin melihat banyak centang biru bayar, ternyata banyak orang Indonesia yang pengen dianggap penting gitu loh. Jadi, gimana? Iya, waktu belum bayar saya sudah centang biru ya, mohon maaf aja ya. Jadi, itu dulu gak bayar pas centang birunya, gak? Gak bayar. Dulu dapet centang biru itu karena dua hal. Satu, ketekunan. Maksudnya, sering-sering nge-tweet lah gitu loh. Kalau sering nge-tweet itu akan dapet centang biru. Yang kedua, ini apa namanya, ikut engagement-nya tinggi. Gila-gila gitu lah, identitasnya jelas. Nah, sekarang-sekarang siapapun yang bayar bisa anu, deketin anu, pemiliknya, si Paman siapa? Paman. Paman ini, Elon Musk. Iya, Paman. Siapa? Paman Gober. Paman Mas. Paman Mas, ya. Emang dia yang punya meta ya? Oh, Twitter, Twitter. Benar-benar. Eh, Gus, tapi kan gini, kita bicara politik hari inilah. Yes. Kita bicara politik kekinian. Banyak yang gak nyangka, itu Anda tuh bisa jadi cawapres. Kayaknya banyak yang gak nyangka juga Pak Jokowi, apa namanya, berpisah jalan lah dengan Bumega. Banyak yang gak nyangka, tiba-tiba Mas Gibran juga jadi cawapres. Emang politik kita itu se-mengagetkan itu ya, Cak? Menurut Cak. Bahkan rame waktu itu di Twitter, ya, yang rahasia Tuhan tuh salah satunya Cak Imin. Iya. Karena kami punya pengalaman agak pribadi dengan Cak Imin. Beberapa hari sebelum beliau deklarasi, kami ngobrol cukup lama. Dan gak ada tondo-tondo ini ya. Iya. Di situ Anda masih nyinjiri-nyinjiri masa anis terus ya. Silahkan Cak. Gimana Cak? Iya, sebetulnya yang menganggap mendadak atau apa tadi istilahnya? Mengagetkan. Mengagetkan itu orang yang ngeremein saya aja sebetulnya. Sebetulnya yang menganggap ini mendadak orang yang belum tahu sesungguhnya saya. Karena pada dasarnya memang saya merahasiakan keaslian kualitas saya pada akhir-akhir itu ya. Jadi di jaman-jaman itu sebelum saya memutuskan untuk menentukan pasangan dengan siapa, itu jangan pernah memunculkan keaslianmu. Bisa dipanggil KPK itu kalau salah memutuskannya. Termasuknya kami berdua ya. Itu kan beberapa dua hari sebelum deklarasi ini kita ketemuri. Bahkan PA-nya Pak Caimin aja kita tanya, eh ini beneran gak bos lu maju? Insya Allah bro, doakan aja. Udah beritahu, udah nyempar pun dia pun masih ragu. Jadi the future leader ini saya kasih tahu ya kalian ya, kalau mau nyapres tahun 2045, cerita kalian 45 aja lah. 2029 masih gua lah kira-kira gitu ya. Ya 2045 kalian harus siap bahwa ketika mau maju beneran, itu orang akan ngecekin atau nyariin kesalahan. Ya apapun yang kita lakukan akan dicari. Sehingga memang kualitas kita harus kita sembunyi-sembunyikan dulu. Sehingga kamu termasuk orang yang kaget karena memang belum tahu aslinya saya kayak apa. Waktu itu tuh padahal udah, kan kita ketemu tuh tiga hari sebelum deklarasi. Waktu itu udah tahu tuh akan sama Mas Anis? Sudah tahu, sudah ada pembicaraan. Tapi karena kamu termasuk media kan, kita tidak harus kasih tahu dulu. Kita dibikin sur juga dia sama kawan ini. Emang Cahimin tuh keahliannya menyembunyikan maksud yang sesungguhnya. Karena setelah ketemu sama Cahimin, kita langsung cerita sama orang, oh Cahimin masih setia sama Pak Jokowi ini, yakin gue 100% ini. Nah ini Cak, ada dua hal dari Cahimin. Pertama kan tadi Cahimin mengatakan bahwa orang gak tahu kualitas Cahimin, karena saya sembunyikan kata Cahimin. Nah artinya orang meng-underestimate Cahimin. Yang kedua, selain di-underestimate, juga menyembunyikan keinginan yang sesungguhnya. Nah belajar dari Cahimin dua hal itu, apa sih enaknya dan gak enaknya dianggap remeh orang Cak? Underdog. Ya yang pertama, kalau kita dihitung underdog itu, maka cenderung tidak akan dianggap membahayakan. Kayak sekarang ini saya tidak membahagiakan siapapun. Karena semua survei menyatakan posisi saya nomor tiga. Jadi tolong lembaga survei letakkan kita di nomor tiga terus. Supaya Pak Prabowo sama Pak Ganjar sur dulu lah ya gitu ya, sur dulu. Dan lengah, lengah. Lengah gitu. Makanya saya terima kasih pada Denny JA gitu yang selalu menempatkan saya di nomor tiga terus gitu. Jadi mohon maaf saya belum sempat. Sebut nama loh, nama lembaga surveinya. Soalnya setiap minggu keluarin survei dan setiap minggu ngeletakkan Amin nomor tiga terus. Soalnya apa, Denny JA udah pernah dibujuk tapi gak mau. Maksudnya nomor dua, jadi harus kena selpet juga. Ya enaknya di posisi underdog itu, nothing to lose. Tidak ada beban, kita jalan, tahu-tahu menang gitu aja lah kira-kira begitu. Oh gitu ya. Gak ada penjelasan lebih ilmiah dari itu ya. Tahu-tahu menang. Gak ada ya. Nah tapi Cain Min ini menarik kan. Cain Min bilang pokoknya kita harus menyembunyikan dulu keinginan kita. Birahi politik kita. Kan bagi orang politik gak gampang. Betul. Orang politik itu kan yang penting petantang-petenteng kan. Gagak-gagahan terus. Dan lu harus terlihat niat untuk bisa dilirik dan dianggap serius sama orang. Nah itu anggapan itu gimana? Termasuk juga untuk para future leaders nih. Yang mungkin pengen masuk politik, pengen naik pangkat, pengen ditugasin Mbak Uni Lubis pergi ke luar negeri gitu. Biasanya ada dinas luar negeri gitu. Ya tiba-tiba ada anak ADN dikirim ke Zimbabwe sama Mbak Uni kan gak tahu kita kan. Ke Kenya gitu kan. Sorry minum dulu ya. Ya 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 silahkan. Lu bukain, bukain. Oh iya ya ya. Cawapres itu bos. Iya ijo. Botolnya ijo bos. Botolnya ijo itu antara air mahal atau jin. Nah itu gimana tuh? Menyembunyikan niat. Keinginan. Apakah memang itu kunci kesuksesan di politik? Kan Gen Z ini kan chauffeur seru sama keinginannya semuanya. Apalagi di media sosial nih. Dia melukat aja harus lapor dulu ke media sosial. Sebetulnya kalau mau jujur sih saya bukan kategori orang yang menyembunyikan keinginan. Iya. Sebagai ketua umum partai, sebagai kader NU, sebagai aktivis dari zaman dulu. Saya tidak mungkin menyembunyikan identitas maupun keinginan. Karena memang ditugaskan untuk merebut posisi presiden. Tugasnya memang begitu. Sebagai ketua umum, punya ideologi, punya cita-cita, punya gagasan, punya rencana, punya teori. Yang harus dipraktekan di dalam pemerintahan. Nah saya termasuk orang yang tidak pernah menyembunyikan tugas itu. Berbeda dengan politisi-politisi yang lain. Menteri-menteri banyak ini. Banyak menteri yang gak pernah ngaku politisi. Padahal menteri-menteri itu politisi semua. Oh gitu? Kan ada yang bilang dari profesional gitu. Saya bukan politisi, saya netral, saya tidak pernah berpolitik. Lu jadi menteri itu udah politisi. Karena gak mungkin seseorang menduduki jabatan politik tertentu. Apalagi kabinet gitu. Bukan jabatan politik. Menteri itu kabinet politik. Jadi kalau ada menteri ngaku bukan politisi itu bullshit itu. Kira-kira bohong. Karena untuk sampai duduk di jabatan politik tertentu, dia harus beradaptasi, struggle, kemudian mencapai tahapan-tahapan proses seleksi. Begitu juga kompetisi. Apa sih sebetulnya yang memotivasi kita untuk memunculkan keinginan politik? Motivasinya gak ada lain kecuali agar gagasan kita tersalurkan. Kepada kaum muda ini saya sampaikan bahwa mau tidak mau jalan paling cepat untuk memperbaiki keadaan, memperbaiki nasib, memperbaiki sistem, memperbaiki jalannya gagasan ini efektif. Itu hanya jatuh. Politik. Politik adalah jalan tol untuk mencapai beberapa target apa yang menjadi harapan kita. Kalau mau cepat. Contohnya sederhana. Anak-anak sekarang ini hampir susah menjadi pengusaha kan? Susah. Mau kredit gak dipercaya. Mau kerja agak sulit. Tapi pinjol gampang. Pinjol ditipu pinjol dimana-mana. Pinjol gagal judi online gitu kan? Nah kalian akan jadi korban terus kalau begini. Satu-satunya jalan cepat untuk mengatasi itu ya politik. Politik harus menjadi bagian dari nafas semua langkah-langkah kita. Nah itu yang namanya politik itu sarana, jalan. Tujuannya apa? Ya tujuannya masing-masing punya. Kalau PKB, partai, tujuan ideologinya ada. Ya itu misalnya terwujudnya keadilan. Itu misalnya. Kalau pribadi-pribadi kan ada dua jenis partai di Indonesia ini. Partai yang punya ideologi, gagasan, cita-cita, teori, warisan, ajaran. Ada juga partai yang memang dibuat berdasarkan kepentingan-kepentingan yang terorganisir. Nah tergantung kalau organisasi yang terorganisir ini ya asal cocok atau apa namanya artikulasi kepentingannya nyambung ya jalan. Ya jadi tinggal pilih mau yang mana gitu. Kalau Caimin siapa sih sebenarnya konstituennya? Kalau di politik kan kita harus memilih seperti yang Caimin sudah singgung tadi, captive marketnya itu siapa? Ya captive market PKB itu sebetulnya tiga ya. Yang pertama lahirnya dari NU. NU ini organisasi keagamaan paling besar di Indonesia yang dilahirkan oleh Kihashi Masyari tahun 1926 setelah Muhammadiyah. Jadi kalau ada yang belum tahu NU, NU itu kira-kira adik tirinya Muhammadiyah kira-kira gitu lah. Kalau mau tahu NU. NU itu adik tirinya Muhammadiyah lahir setelah Muhammadiyah lahir. Nah NU ini... Bapaknya siapa, ibunya siapa itu tak? Bapaknya ya negara ini kira-kira begitu. Nah NU lahir lalu punya kekuatan pendukung, pesantren, kemudian lembaga-lembaga pendidikannya itu puluhan ribu yang ada di dalam naungan NU itu kira-kira. Kemudian juga ada organ-organ pemuda, organ-organ perempuan, organ-organ macem-macem. Nah ini punya konstituan utama yang melahirkan saya, melahirkan PKB. Nah yang kedua, pangsa baru. Pangsa baru itu lahir tumbuh yang non-NU gitu lah. Yang non-NU ini kalau di PKB banyak misalnya. Ada Daniel Johan, ada yang basis-basisnya macam-macam, kultur, apa namanya, region dari luar Jawa, dari NTT, ada dari background agama. Berbeda-beda agama, berbeda-beda suku, itu konstituan baru. Itu cukup besar. Jadi orang-orang yang pluralis, orang-orang yang berbineka tunggal eka, orang-orang yang punya komitmen kebangsaan yang tinggi juga mengakui lah. Kalau Indonesia selama ada PKB insya Allah gak ada lah yang namanya radikal-radikal kira-kira begitu. Undang-undang yang akan dibuat tidak akan melenceng dari komitmen kebangsaan yang berbasis Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Itu pendukungnya kuat ini. Ini mirip-mirip PDIP Golkar, Kirindra gitu lah, tapi dengan tumpukan-tumpukan konstituen. Nah yang ketiga tentu floating yang setiap saat kita dapatkan di pemilu. Orang hari ini kira-kira gak cocok sama Prabowo, gak cocok sama Ganjar kira-kira. Ya milik Anies aja lah daripada milik Anies, kemudian ya milik PKB juga lah kira-kira gitu lah. Ini gak ada penjelasan ilmiahnya. Jadi pertanyaannya gini, tadi udah sebut segmen NU. Nah banyak orang yang mengatakan bahwa kerja keras amin itu adalah menyatukan yang cingkrang dan sarungan. Ini gimana bisa menyatu gak air dan minyak ini sekarang? Maksudnya PKS dan PKB, yang selama ini dianggap berdiametral secara politik. Dan kemarin PKS sudah ya luluaton, ya luluaton. Silahkan Jack, gimana tuh? Ya, PKS ini kan terkenal dengan istilahnya usroh, islam kota, cingkrang, cingkotan gitu kan. Dan apalagi, ya itulah pokoknya. Jangan dibacain dosa-dosanya dong. Gak, gak gue lagi nyari ada yang cengkot-cengkotan kan. Lagi gue lihat-lihat itu supaya menyamakan persepsi. Nah sementara yang NU ini kan lebih desa, tradisional, pesantren. Ya saya ini kategorinya. Islam tapi tidak terlalu banyak cengkotnya kira-kira gitu. Kemudian, apa namanya, lebih kultural di kampung-kampung gitu ya, tradisional gitu ya. Nah orang bilang dulu antara PKS dan PKB ini ibarat dua segmen yang berbeda. Bahkan ada yang mengkritik ini kayak minyak dan air gitu. Pada dasarnya enggak sih, pada dasarnya ketika disentuh satu kalimat Uhuwa Islamiyah, Uhuwa Watonia, Uhuwa Basyariah, selesai. Air jadi minyak, minyak jadi air menyatu dalam satu barisan yang kuat dan kokoh. Insya Allah menangkan amin 2024. Masuk barang itu. Kayaknya udah sering diulang-ulang tuh kayaknya. Di sini forum yang gak ada bawah selunya aman. Gini, gini, gini. Jangan nanya yang menjurus-menjurus. Kita gak sadar itu pasti. Ini juga yang terperkembangan terkini nih. Saya dengar cerita kemarin, katanya di KPU itu banyak meja-meja pas panjenengan daftar kemarin. Banyak meja-meja. Dan saya dengar, yang paling meriah itu mejanya Cahimin. Dan semua politisi Senayan itu merayakan pencawa presan Cahimin ini. Merayakan konsistensi dan persistensi Cahimin. Ada yang cerita loh, ini loh Cahimin loh, sekarang dia cawapres loh ini. Gitu-gitu kan. Coba kasih cerita dulu. Kasih cerita dulu, siapa aja di meja itu Cah. Kenapa banyak politisi lintas partai yang ikut merayakan Anda jadi cawapres sehingga meja Anda paling rame itu Cah. Gini, teman-teman saya di DPR ini kan lintas partai yang berbagai cara pandang lah ya. Yang memprediksi bahwa saya tidak akan bisa maju. Oh itu yang meremehkan juga. Sebetulnya tidak meremehkan. Banyak yang, kalau saya maju banyak yang cemburu. Banyak yang cemburu, banyak yang sakit hati, banyak yang menghambat. Kira-kira begitu. Nah, tiba-tiba sudah bisa daftar KPU. Ya satu. Yang kedua Mas Anis juga begitu. Mas Anis itu ada yang taruhan. Kalau sampai Anis bisa daftar, maka taruhan Alpaz satu. Ada lagi yang taruhan uang. Ini korban-korban judi online nih yang taruhan ini. Asal Nasbi maksudnya. Ada, ada pokoknya. Nah, di DPR semua sama. Tahunya saya sama Mas Anis pasti dihambat. Pasti dihambat. Dan memang agak-agak dihambat-hambat juga emang. Makanya waktu saya dijodohkan sama Mas Anis di ujung-ujung akhir itu, enggak ada yang saya kasih tahu daripada dihambat kira-kira gitu. Termaksud Pak Jokowi tahu enggak? Jadi gini, saya itu. Itu pertanyaan orang juga itu. Pak Jokowi tahu enggak sih? Jadi saya itu dijodoh-jodohkan sama itu yang satu itu ya kan. Dijodoh-jodohkan tapi enggak cocok. Enggak cocok. Nah, dikiranya kalau sudah enggak cocok enggak mau pergi. Padahal kita tahu kan bahwa hari gini kalau enggak cocok ya cari yang cocok lah kira-kira gitu. Hari gini kok ada pemaksaan perkawinan. Enggak mungkin lah. Kira-kira kita kawin pasti cari jodoh kita sendiri kira-kira gitu. Nah, jadilah kemudian sama-sama Mas Anis. Tapi sebetulnya sama Mas Anis ini teman lama sekali. Sama-sama di UGM Jogja. Kemudian sama-sama pindah Jakarta. Sama-sama komunikasi. Cuma waktu jadi gubernur dia agak oposisi dengan pemerintah. Sementara saya di pemerintah. Sehingga saya mau ketemu aja takut. Saya takut mau ketemu Mas Anis itu agak takut. Karena ya biasa lah di demokrasi kita akhir-akhir ini kan perbedaan pendapat itu di-judgment sebagai musuh atau ancaman. Saya itu sampai ditawarin ketemu Mas Anis yuk. Ketemunya di dalam dua mobil. Sama-sama jalan. Nanti di tengah jalan buka pintu terus langsung pindah. Itu terjadi loh di Indonesia tuh. Artinya bagaimana curiganya satu dengan yang lain. Dan Alhamdulillah akhirnya saya sampaikan. Ketika saya sudah aman berjodoh sama Mas Anis. Saya sampaikan kepada Pak Presiden. Pak Presiden melewat orang sih gak ketemu langsung. Setelah berjodoh. Iya setelah berjodoh. Pak Presiden kali ini saya sudah menemukan jodoh saya. Tolong dong restui juga. Jangan hanya itu-itu yang direstui. Gila-gila. Pak Presiden awalnya menjodohkan Anda dengan siapa aja? Awalnya menjodohkan dengan Prabowo. Oh gitu. Bukannya. Iya, iya, iya. Oh gitu. Tapi sekarang dengan Mas Anis ini. Apa namanya keceplosan gue. Gak bisa diralat. Oh jadi Pak Jokowi betul. Gini, gini. Sorry, sorry Pak Jokowi. Tepuk tangan, tepuk tangan. Ayo ungkap lagi, ungkap lagi. Gimana Cak Pak Jokowi? Saya itu menghindari ketemu total politik. Seperti ini. Gak taunya Uni mempertemukan mereka disini. Kan kacau ini. Ini gak dikasih tahu Pak. Bakal kepancing-pancing seperti ini. Gak tahu dia. Menghindari dua oknum. Gak jelas ini. Gak begini-begini. Eh ketemunya disini juga. Oh jadi Pak Jokowi awalnya menjodohkan. Gak, 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 gak. Cak, tapi kan. Iya, iya. Udah kita hargai lah rahasia Cak Imin ini. Tapi yang orang perlu tahu juga Cak. Ini kan Mas Anis selama ini jualannya perubahan. Ingin melakukan perubahan dan mengkoreksi atas apa yang telah dilakukan Pak Jokowi 10 tahun terakhir. Makanya koalisinya perubahan. Cak Imin sendiri yang bagian dari 10 tahun ini konsisten dengan itu apa? Ada produk derivatif lainnya udah mulai deser juga? Jadi ketika kita ketemu mertua baru. Mertua baru saya itu Suriapaloh maksudnya. Mertua lama Pak Jokowi. Jadi ketika ketemu. Eh kepancing juga gue. Ketika ketemu Pak Suriapaloh tanggal 28 Agustus. Ini koalisi kami mau bubar nih. Min. Kami ingin alternatif nih. Kamu mau gak gabung sama kita? Terus jadi apa saya disitu? Ya Cak Wapres lah. Dia bilang gitu kan. Kalau Cak Wapres boleh gak? Masih nawar. Masih nawar. Masih nawar. Masih nawar. Saya nawar. Kan Anies bukan partai saya bilang. Marah-marah Bang Suriak. Lu dikasih hati minta rempel lo katanya gitu. Terus ya sudah akhirnya saya mau. Tapi syaratnya satu. Kamu harus terima istilah perubahan. Koalisi perubahan. Saya tolak. Enggak. Saya minta waktu dua hari. Saya tidak setuju perubahan. Minta waktu dua hari itu untuk menerima jabatan Cawapres apa koalisi? Nama koalisi. Nama koalisi. Oh nama koalisi. Cawapresnya udah mau? Cawapres udah mau lah. Yang terpaksa daripada jomblo kan. Mending dapet jodoh daripada jomblo. Ini banyak yang jomblo kayak Erick Thohir, Ridwan Kamil. Itu survei tinggi semua Cak. Survei tinggi semua itu. Survei tinggi semua itu. Tinggi versi Denny J.A. Jadi Erick Thohir, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno kan masih lumayan gual hari ini. Ketika ditawarkan istilah perubahan itu, terus terang kita agak keberatan. Karena saya khawatir ada ketersinggungan koalisi saya yang sekarang. Koalisi saya sekarang kan Pak Jokowi ya. Pak Jokowi kalau ada istilah perubahan kan seolah-olah menafikan total. Itu perubahan. Akhirnya saya tawar. Oke deh kalau gitu istilahnya kita, definisinya yang kita rubah saya bilang. Namanya perubahan, tapi definisinya yang kita rubah. Gimana tuh? Cara NU, definisinya saya bilang gitu. Apa itu cara NU? Cara NU itu Menjaga, mempertahankan yang bagus-bagus, tapi mengganti yang gak bagus dengan yang lebih bagus lagi. Itu cara NU. Al-Muhafadah itu memelihara yang bagus-bagus, artinya yang bagus-bagus dijagain. Wal-ahfadah itu biljatita aslah. Yang lebih bagus lagi yang diambil, diganti. Itu jalan tengahnya itu. Nah akhirnya kompromis soal definisi. Nah setelah kompromis soal definisi, terjadilah koalisi, deklarasi, kemudian saya keliling mulai dari Sumatera sampai Papua. Eh ternyata setelah saya keliling saya ketemu masyarakat. Semuanya itu rata-rata setuju dengan istilah perubahan. Yang saya temuin semua setuju. Karena rata-rata rakyat itu kira-kira begini. Ini nasib kok begini-begini aja ya dari dulu. 20 tahun terakhir ini kok nasib gak terlalu signifikan perubahan. Ya tiap bulan, akhir bulan selalu makan indomie aja gitu, kira-kira gitu. Akhir bulan mie instan. Kok gak ada nasib baik sih? Kemudian kita mimpi kredit rumah aja susah gitu kan. KPR bukan lagi kredit perumahan rakyat, tapi kapan punya rumah itu masih mimpi aja gitu. Kemudian banyak 20 tahun terakhir ini kami kok ya pertanian begini-begini aja. Lalu apa dong? Ya perubahan. Perubahan, perubahan. Rata-rata perubahan, perubahan. Kalau mau nasib baik ya perubahan, gak mungkin gak perubahan. Kalau gak perubahan ya begini-begini seperti 20 tahun terakhir gitu. Makanya kemudian sepulang dari keliling kira-kira satu bulan setengah saya keliling, saya balik ketemu mertua baru, Suriapalo maksudnya. Ketemu Pak Suriapalo. Pak Suriapalo, saya terima 100% definisi perubahan yang kamu maksud dan kita ingin perubahan sesungguhnya. Itu setelah dua hari waktu? Setelah satu bulan. Satu bulan. Setelah satu bulan saya keliling gitu. Habis itu semakin yakin. Bahkan akhirnya koalisi perubahan dan persatuan diganti. Tidak lagi koalisi perubahan dan persatuan hanya satu kata yaitu koalisi perubahan. Karena kesimpulannya apa? Kesimpulannya the silent hope gitu. Harapan yang tertutup di rakyat itu. Orang Jawa itu begini. Orang Jawa itu cenderung terima yang pantun, menerima nasib, sabar, apalagi ikhlas. Itu orang Jawa. Ya sudahlah, akhir bulan makan mie instan, gak apa-apalah. Yang penting masih bisa bertahan hidup. Ya gak apa-apalah, kontrak terus rumah juga gitu lah. Masih terima yang nasib. Tapi begitu disentuh, amin gitu. Ya perubahan, gue juga ingin nasibnya. Itu yang namanya silent hope. Silent hope itu kalau sekarang ini tes aja di pasar deh. Yang minta foto saya di bandara sekarang itu hanya cleaning service, satpam itu. Karena mereka itu, iya amin itu, mau saya itu perubahan itu. Kira-kira gitu. Jadi mohon maaf, akhir-akhir ini banyak yang minta foto saya itu lebih banyak cleaning service dan satpam kira-kira gitu. Karena nasibnya sudah terlalu lama menderita itu. Korban-korban dari perubahan yang gak jelas. Itu kebanyakan konstituian PKS atau PKB itu? Sebetulnya PDIB juga. Oke. Tapi, tapi Rik, ada yang gak terima juga. Betul. Ini mau kita puterin video dari tetangganya Cah Impin di India Chandra. Ini dari Mertua Lama. Mertua Lama. Iya. Anak cucu Mertua Lama. Itu tadi temuan lapangan dilapor Mertua Lama juga gak? Ini ada ya, dari keluarga Mertua Lama yang gak terima. Keluarga Cah Impin Lama nih. Coba, mainkan. Mainkan. Anies kan selama ini kan perubahan-perubahan dan nyerang Jokowi terus kan. Iya. Eh tiba masuk. Barang ini. Cah Impin. Cah Impin kan kuasa pemerintahan. Gimana? Iya kan? Saya gak yakin apa penguatan perubahan itu akan menjadi, jualannya koalisi ini. Karena disitu ada Cah Impin. Dan Nasdem juga ada di pemerintahan sekarang. Kata orang ngapain lo berubah-ubah kan sama sekarang. Di perahunya Jokowi juga. Itu kan. Jadi menurut saya ada gombalnya juga. Apalagi ada kampanye yang katanya kan BPM mau gratis. Waduh, itu tipu-tipu rakyat itu. Iya kan? Tipu-tipu kampung. Sebagai bagian dari ini kan. Pemain lama. Ini Anies itu udah gak relevan lagi ngomong perubahan. Gak relevan. Apa dia mau itu? Bingung juga ya. Iya. Gimana maju perubahannya gimana ya Bang? Dari mana dia ngomong perubahan. Dan faktanya hari ini juga Pak Jokowi kan masih 80% disukai kan. Dan kalau misalnya kita lihat koalisi utamanya, koalisinya Mas Anies, dua-duanya partai pemerintah. 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 Nasdem dan... Itu maksudnya yang perlu diketahui rakyat gitu loh. Jadi kalau dia jualannya perubahan, perubahan dari mana? Ya sekarang Nasdem sama PKB koalisi Pak Jokowi kok. Iya kan? Koalisi Pak Jokowi. Iya. Nasdem punya menteri. Iya kan? Strategis. PKB juga begitu. Berarti kalau misalkan dia perubahan, berarti dia gak ngakui menteri Nasdem kerja dong. Iya kan? Berarti Pak Jokowi, Pak Srevalo gagal dong. Kader-kadernya kan? Kalau misalkan perubahan, berarti dia gak ngakui menteri PKB bagus. Iya kan? Ya kalau dia ngakui bagus, ya lanjutkan. Iya. Perbaiki yang belum baik. Tapi kalau perubahan kan berarti dia berdua total. Udah, 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 udah. Nah, jadi kalau dia masih jualan perubahan, berarti dia mengatakan bahwa menteri-menterinya Nasdem tidak berhasil. Menteri-menteri PKB gagal gitu. Udah, udah. Nah. Gitu aja. Gombal katanya. Gitu katanya Gombal. Gombal. Ini teman saya, Wakil Ketua Umum PAN. Iya, Wakil Ketua MPR. Wakil Ketua Umum PAN. Perlu teman-teman tahu ya ini, PAN ini dua kali pemilu gak dukung Jokowi. Dua kali pemilu, dua ribu berapa? 14-19. Ini, ini, karena serius ini. Ini teman saya ini korban total politik. Jadi, si Yandri ini, Yandri ini adalah PAN. Bilang saya gak konsisten, karena koalisi Jokowi, tapi juga idenya perubahan. Lebih berat, lebih berat lagi kalau dia saya bantah. PAN ini, dua kali pemilu dukung Prabowo. Mau tiga kali gak dukung, eh, mau tiga kali gagal lagi, Denny. Tepuk tangan dong. Ini, yang tepuk tangan korban imin nih, Pakil. Korban, korban. Korban. Jadi, Yandri ini, 2014 dukung Prabowo. 2019 dukung Prabowo. Saya 2014 dukung Jokowi. 2019 dukung Jokowi. Ya, saya ini sebetulnya pengawal Jokowi, dari awal. Nah, tiba-tiba dia masuk koalisi Jokowi, dapat menteri satu. Lumayan lah, gitu kan. Gak ada hujan, gak ada angin, dari pendukung Prabowo. Nah, saya ingin campaikan aja, termasuk Pak Prabowo. Tiba-tiba jadi menteri. Aslinya Menhani itu saya sebetulnya, janjinya begitu. Jadi, tiba-tiba Pak Prabowo masuk. Jadi, koalisi ini adalah koalisi yang tidak bisa disebut dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Koalisi ini adalah koalisi yang memang berkembang, fleksibel, kemudian sangat cair, gitu ya. Sangat cair, gitu ya. Sangat cair, gitu sih. Tiap saat orang bisa menjadi bagian dari koalisi besar ini. Jadi, menurut saya tinggal memaknai perubahan. Menurut saya, banyak hal yang bisa dipertahankan dari pemerintahan ini. Misalnya, menjaga pertumbuhan ekonomi yang bagus. Ya oke lah, kita bisa lihat pertumbuhannya bisa 5 persen, gitu. Nanti kalau amin menang bisa 7 persen, kira-kira gitu. Itu namanya perubahan. Perubahan, begitu. Nah, yang gak benar, banyak juga yang gak benar yang harus dirubah. Banyak sekali. Ini Uni nih, Pemret-Pemret ini. Forum Pemret utah menyatakan ini harus ada banyak perubahan. Juga Gunawan Mohamad semua bilang, ini perlu perubahan-perubahan. Semua bilang perubahan. Udahlah, pokoknya perubahan itu gak akan bisa dibendung karena inginnya perubahan dan perbaikan dari semua. Uni Lugit kenapa bawa-bawa juga. Iya, iya benar loh. Kalian mau makan mie instan terus, akhir bulan gak mungkin juga harus perubahan supaya kalian makannya lebih bergizi. Kira-kira gitu. Nah, karena itu yang bagus mungkin harus kita pertahankan. Tapi yang gak benar ini, 20 tahun ini kita impor pangan sampai hari ini pangan bahaya ini, ya kita harus berubah. Berarti kalau perubahan itu, kata Bang Yandri tadi gitu Gus, berarti Menterinya Caimin gak kerja dong. Iya. Sehingga perlu perubahan. Menterinya Nasdem, Pak Surya gak kerja dong. Iya. Iya, buktinya prestasinya lumayan bagus juga sih gitu kan. Ya kalau bagus kenapa harus dirubah, kenapa gak dilanjutin aja. Lanjutin, pertahankan. Yang bagus, pertahankan. Loh, salah satu definisi yang bagus lanjutkan itu ya, Menteri-Menteri PKP lanjutkan. Gimana gak cerdas dia ini. Oke, kita kasih rakyat nanya ya. Ada di alam. Fox Populi, ayo. Siapa mau nanya? Nanya apa aja, saya jangan nama-nama ikan. Nanya apa aja boleh, saya jangan nama-nama ikan. Ayo, udah langsung ngomong. Ngantri. Langsung, jangan orasi dulu anda langsung ke pertanyaan aja. Kaitkan, digaitkan. Kasih konteks tipis boleh lah. Saya mau nanya Pak, perkenalkan nama saya Noval Nubrawira. Siapa? Noval. Noval, oke. Saya mau nanya, terkait omongan Bapak yang kemarin di Universitas Muhammadiyah, soal evaluasi dana desa. Nah, katanya kan dari pusat biar langsung turun tuh, biar kayak hujan langsung terkena ke tanah. Gak ke lewat, eh kalau lewat talang segala macam, cuma 30%. Nah, yang ada Pak, faktanya sekarang ini banyak aparatur kepala desa yang demo untuk menambah masa jabatan. Bahkan, kurangnya transparansi dana desa. Oke, pertanyaan. Pertanyaannya, tadi kan Bapak bilang, kita itu harus menyembunyikan kualitas gitu-gitulah, untuk diri Bapak ya waktu itu ya, mungkin. Terus, gimana kita sebagai anak muda itu menyembunyikan kualitas itu, kalau misal, ya kami misal ingin menyelonkan kepala desa lah Pak, gitu. Oke. Nah, pertanyaannya, yang terjadi faktanya tuh kan itu Pak, apa? Malah yang terjadi sekarang, banyak pula desa tuh yang kolot-kolot gitu, yang di desa-desa. Dan, untuk di desa itu, kayak mereka lebih susah menyorot langsung ke bawah Pak. Oke. Oke, udah, dapat. Intinya Anda minta restu caimin mau menyebabkan pula desa. Enggak, enggak. Pasti jauh Pak. Pak, ini pertanyaan titipan ini pas ini. Oke, satu lagi terakhir. Ini waktunya udah enggak banyak. Terakhir aja, ayo. Iya, boleh. Cik, cik. Oke. Pertanyaan nama saya Aji. Iya. Mau bertanya, Pak. Cakimin. Tadi kan Cakimin. Cepat apa, Cakimin? Kasih dulu cepat, mau Pak, mau Gus, mau Cak, ayo cepat. Tadi kan dibahas banyak banget perubahan-perubahan, perubahan dan perubahan. Nah, itu langkah konkret apa, langkah pasti apa yang akan Bapak lakukan ketika Bapak terpilih menjadi cawapres. Terus, kemudian aksi nyatanya itu apa aja. Terima kasih. Nah, ini konstituin PDI nih, Pak. Terakhir, terakhir. Boleh, satu. Sebut partai ya, Pak. Tes, tes. Iya. Halo, Cakimin. Selamat siang, Cak. Wah, ini yang paling yakin ini dari tadi nih. Tadi masih terjebak rebranding Pak Jenengan ini loh, Cak. Oke. Silahkan. Sebelumnya, saya mau apresiasi dulu ke Cakimin. Terima kasih, Pak, atas segala kontribusi Bapak untuk negeri ini, mau berselama ini, maupun yang akan datang. Mungkin boleh teman-teman, tepuk tangan untuk Cakimin. Saya hukama, Cak. Genzi kelahiran 2001 yang cukup tertarik dengan konsep duit, kolaboratif duit tunggal yang cukup digaungkan oleh Mas Anies dan Cakimin. Pertanyaan. Nah, bagaimana kita para Genzi mengimplementasikan dan mengenhance perhormat kita para Genzi di masa mendatang menggunakan konsep dari duit tunggal ini. Oke. Dan bukan hanya di panggung politik, namun juga organisasi, bisnis, ataupun berbagai aktivitas di masa depan. Silahkan. Thank you, Cakimin. Oke, pertanyaan berikutnya dari Deddy Kobuzer, ya. Dan kita sudah kedatangan perwakilan TNI, ya. Let call tituler Deddy Kobuzer. Ini dari kubu oposisinya Cakimin. Coba Anda nanya dulu. Apa ini tiba-tiba? Pertanyaan dari TNI buat Cakimin apa? Coba. Boleh, boleh. Jangan bobo TNI dong. Pertanyaan bela negara untuk Cakimin. Bela negara, ya. Dia sudah pakai hijau, tinggal dikasih pangkat saja. Pak, apa kabar, Pak? Iya. Wih, luar biasa. Beliau satu-satunya yang berani datang ke podcast saya. Ketika saya undang yang lain, yang berani datang, cuman beliau. Luar biasa, Pak. Saya nggak tahu luar biasa atau blunder itu, Pak. Tapi luar biasa, Pak. Tanya dulu, kasih tanya dulu. Pertanyaan satu. Pertanyaan satu. Nanya. Untuk Indonesia. Untuk? Iya. Oh, pokoknya nanya gitu. Iya. Reformasi TNI kayak apa gitu loh, boleh. Oh, wah kalau suruh nanya agak sulit. Kalau halusista juga boleh. Halusista? Ya, nggak nangkep dong ya. Dasar raka. Kalau kayak nanya, mungkin yang sederhana-sederhanya aja ya, Pak. Dengan pertempuran yang dua itu, Bapak merasa diuntungkan nggak, Pak? Ayo, duduk lagi, Pak. Pertanyaan keras. Bisa dirangkum aja, Pak. Itu di kesimpulan tuh, dari suruh simpulin, Pak. Om Dead nih, kan? Iya, yang pertama begini ya. Anggaran negara ini 3.000 triliun lebih. 3.000 triliun ini, hanya 72 triliun yang dikelola oleh desa. Itu pun udah kita uji coba setelah 6 tahun perjalanan. Nyatanya 72 triliun. Ngombe, ngombe. Thank you. Iya, hati-hati kesamplu. Nyatanya 72 triliun yang digunakan di desa ini, relatively aman. Ada kasus korupsi, case by case gitu ada. Tapi relatively 72 triliun lebih selamat dibanding yang lain-lain. Itu artinya apa? Anggaran desa, kalau diterapkan langsung di rakyat, itu lebih bisa digunakan secara langsung. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah, ke depan, ini satu desa dari 250 juta sampai 1 miliar. Sekarang sudah 1 miliar menuju 2 miliar. Ini dana desa yang dibagi. Insya Allah kira-kira 200 triliunan yang akan dibagi untuk desa-desa. Nah, pertanyaannya apakah nanti ke depan kepala desa ini enggak semakin mengkhawatirkan korupsinya? Saya jawab, justru kita harus persiapkan. Persiapkan sistemnya, persiapkan orangnya. Yang paling penting lagi adalah, kalau ada kepala desa minta 9 tahun itu justru dalam rangka supaya tidak buang-buang energi di dalam kompetisi. Biasanya kompetisinya itu 3 tahun sekali. Jadi capek, belum kerja sudah kompetisi lagi. Makanya diperpanjang, enggak usah 3 tahun, tapi 9 tahun sekali pemilunya. Pemilunya 9 tahun sekali. Kalau pemilu dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Jadi pemilunya 9 tahun sekali, sehingga tidak berantem terus di desa. Biasanya kalau pilpres, kalau pilpres itu berantem dalam artian kompetisi keras terjadi dan mudah kemudian salaman kembali. Contohnya Pak Prabowo dulu bersaing dengan Pak Jokowi, akhirnya jadi menterinya Pak Jokowi. Tapi kalau di desa, dua kepala desa itu berantemnya sampai anak turun kira-kira begitu. Nah untuk mengatasi itu minta waktu agar tidak setiap 6 tahun sekali, jadi 9 tahun sekali. Nah insya Allah dana desa lebih efektif kalau ada anggaran. Kira-kira gini, telah banyak terjadi korupsi di pusat, kita ingin mulai pembangunan di bawah. Nah saya setuju orang-orang baik jadilah kepala desa di mana-mana. Orang-orang baik ambillah jabatan kepala desa. Supaya apa? Supaya ikut menyelamatkan uang negara. Karena disitu jabatan mulia, kira-kira gitu. Jadi pulang kampung aja jadi kepala desa lebih enak gitu, kira-kira begitu. Oke. Nah yang kedua apa tadi? Yang kedua. Langsung pertanyaan terakhir aja, waktu udah habis. Habis, waktu habis. Pertanyaan terakhir, ya kita tidak bisa komentar. Kalau itu komentar, itu komentar yang berbahaya. Gak berbahaya tak. Oke, terakhir dari kita Erie. Ini ada trivia question untuk Caimin. Silahkan dijawab, pilih yang mana. Oke. Aktivis apa entrepreneur? Aktivis. Oke. Nasi pecel atau soto lamongan? Soto lamongan. Motor listrik atau RX King? Motor listrik. Gue gak bilang Vespa loh ya. Menteri atau Ketum Partai? Ketum Partai. Lebih berkuasa ya. Dewa 19 atau Coldplay? Berkelas dunia dong. Kayaknya itu udah kelas-kelas banget itu. Dewa 19 atau Coldplay? Dewa 19. Oke, kalau Dewa 19, Ari Lasso atau Once? Ari Lasso. NU atau PKB? Nanti kalau udah pensiun aku NU aja. Adik tentang anak presiden. Gibran atau Yeni Wahid? Kok sama-sama gak enak gitu? Ayo. Ada gak pilihan? Yeni Wahid. Yeni Wahid teputan loh. Yeni Wahid loh. Mbak Yeni dipilih loh daripada Gibran. Nah ini tentang presiden. Megawati atau Jokowi? Jokowi. Masih Jokowi. Pindah IKN atau tetap Jakarta? Jakarta aja dah. Terjawab ya? Setuju gak? Prabowo atau Ganjar terakhir? Kagak dua-duanya. Amen. Oke, tepuk tangan sekali untuk Gus Muaymin Iskandar. Kita selfie dulu nih. Selfie dulu. Kita akan ada. Sabar-sabar. Sabar kawan. Selfie dulu. Iya. Dan tentunya kita juga akan ada pelakat penghargaan dulu. Kami mengundang Ibu Unilubis Editor-in-Chief IDN Times untuk bisa memberikan pelakat penghargaan kepada narasumber kita, kepada Chang Imin dan juga TotalPolitik. Selamat menikmati. Sub indo by broth3rmax